Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku akan berbagi resep kue kering bareng mama Yuk simak videonya Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu Karena ini resep dari mama Jadi aku akan kasih resepnya mama ya Pertama-tama kejinya kita parut Lalu dipanggang Ma boleh spill resepnya Oke ini kesternya tanpa keluar Masih margarinnya 200 Baternya 100 Yang di sini 320 Tambahkan susu dan kau 2 bungkus ya teman-teman Karena ini resep mama Jadi adonannya tidak menggunakan gula, telur, dan juga baking powder Campur semua adonan jadi satu Adonan ini tanpa di mixer ya teman-teman Hanya cukup menggunakan tangan saja Di uleni Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai semua adonan tercampur rata ya teman-teman Wah dapat lanjut ini teman-teman Dibik dulu ya Aku mau makan agar Setelah semua adonan tercampur rata Kita mulai mencetak adonan Wah aku dapat tugas dari mama Untuk mencetak adonannya Setelah dipotong-potong tadi Sekarang aku mengoleskan kuning telur Untuk di atasnya Kemudian taburi dengan keju parut ya teman-teman Setelah itu kita simpan di atas loyang ya Ditata yang rapi ya teman-teman Dan ada jaraknya sedikit Supaya kuenya tidak lengket satu sama lainnya Setelah itu kita panggang di api 160 derajat selama 40 menit ya teman-teman Jangan lupa kita cek-cek lagi ya Supaya tidak gosong Nah sekarang sudah matang Biarkan dulu ya supaya dingin Lalu kita tata di toples Biar cantik Terima kasih yang sudah menonton teman-teman Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Supaya channel aku semakin berkembang Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya